Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime One Piece Serta satu lagi topik yang berjudul kenapa Allah tidak berbentuk sesuatu menurut anime Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Islam di dalam anime Arslan Senki Arslan Senki bisa dibilang sebagai salah satu anime yang benar-benar pure mengambil setting tentang sejarah Timur Tengah Ya seperti halnya serial anime Magi, nama-nama tokoh dan karakter di dalam serial anime Arslan Senki ini Banyak mengambil dari salah satu karya sastra dari abad ke-19 berjudul Amir Arslan I. Namdar Karangan seorang pengarang dari Iran bernama Nasreddin Shah Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa anime ini secara cerita memang banyak terinspirasi dari salah satu peperangan yang tercatat Paling panjang, paling kejam, brutal, dan paling mematikan dalam sejarah umat manusia Yaitu Perang Salib Ini terungkap dari laman fandom Arslan Senki Yang bersumber dari buku panduan resmi novel original dari serial ini Disebutkan bahwa Lusitania Negara antagonis utama dari serial ini Secara sifatnya didasarkan pada pasukan salib dan juga Spanyol pada abad pertengahan Lalu agama yang mereka anut yaitu yang bernama Iman Yaldabaoth Dan para kesatria penganut agama ini selalu menggunakan seragam biru bertanda salib Ini jelas mengingatkan kita dengan para pasukan salib yang memerangi Islam pada zaman abad pertengahan Yang diilustrasikan selalu menggunakan seragam berlambang salib Selain itu, peperangan yang dilakukan oleh negara Lusitania ini selalu berdasarkan perintah pendeta mereka Tujuannya adalah untuk menghukum para orang-orang kafir yang tidak beriman kepada dewa mereka Ini sedikit sesuai dengan sejarah awal meletusnya Perang salib yang pertama kali dicetuskan oleh seorang paus katolik bernama Paus Urbanus II pada tahun 1095 Ya sejatinya tujuan awal mengapa pasukan salib menyerang Islam adalah sebagai usaha mereka untuk merebut Yerusalem dari kekuasaan Islam Namun karena kekalahan mereka pada peperangan-peperangan selanjutnya dan juga karena peperangan ini melibatkan sukarelawan dari berbagai kerajaan Membuat peperangan tersebut menjadi meluas ke berbagai negara Eropa dan mengakibatkan adanya persaingan antara agama Islam dan Kristen di masa-masa selanjutnya Persaingan tersebut tetap abadi selama berabad-abad dan bahkan masih bisa kita rasakan hingga saat ini Terima kasih telah menonton!